Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke para viewer para subscriber para youtuber yang sudah nyampe di channel Joyo the Explorer channel Oke pada video kali ini aku akan membuatkan tutorial ke kalian mungkin bagi kalian yang sudah terbiasa di bidang otomotif atau kelistrikan ini satu yang biasa saja tapi kalau bagikan yang baru yang apalagi yang belum pernah ngoprek ini ya ini jadi sesuatu yang baru yang asyik yang perlu dan sangat perlu kalian ketahui yang belum sholat sholat dulu karena asyik ngoprek itu tahu-tahu waktunya sudah sore dan tahu-tahu sudah kelewat waktu sholatnya nanti akan sangat rugi Oke aku akan berbicara berbagi tutorial ke Pak sama kalian tentang ini tentang relay ya ini sudah saya ikat-ikat bawahnya nah relay itu nanti kalian jenisnya bisa macam-macam ya Bro bentuknya mirip tapi kakinya nih beda ya yang ini kakinya cuma empat yang ini kakinya lima ini fungsinya sama-sama untuk menjadi saklar ya saklar nah cuman bedanya kalau kalian sudah punya dudukan yang seperti ini ini nanti dipasangnya kan sudah enak tinggal ngepaskan telek gitu ya Nah sehingga kalau kalian mau ganti Oh yang sama seperti ini kakinya sehingga kalau kalau dipakai dengan kaki yang beda itu nanti akan cuman beda dudukannya tapi fungsinya sama jadi kalian beli relay itu nggak akan tidak khawatir salah ini sama-sama 12 volt kemudian untuk 30 ampere jadi ini secara kelasnya sama fungsinya juga sama mimpidoka gini nah sekarang sebelum lanjut ke tentang ngobrol nah relay apa sih fungsinya relay itu jenisnya gini Bro ah kalau kalian mau masang listrik ya mau masang di kelistrikan otomotif kalian di mobil atau ya di mobil misalkan nah ini ini kalau kalian mau pasang langsung ini yang saat ini ini saya misalkan sebelum lampu ya lampu ini mau dipasang di minus kemudian satunya di plus gini nah ini tinggal ngasih saklar ya jadi ini dilepas diganti dengan saklar kiri dan kanan lalu dicolokkan maka maka itu sudah akan berfungsi dengan baik ya jadi ini begini kemudian satu kakinya dipasang saklar lalu saklar itu ceklek on off untuk 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 nempel maupun lepas saklar tapi masalahnya kalau langsung saklar gini akan terjadi masalah di saklar itu sendiri apalagi kalau di mobil-mobil itu tombol-tombolnya di dashboard itu kan saklar-saklar kecil-kecil nah itu kalau langsung seperti itu dari main dari main kemudian lampu ya dari main misalkan ini satu kakinya di main kemudian ketemu lampu langsung listrik maka saklar saklar itu bisa rawan lonyot kena panas sehingga kalau yang lonyot saklarnya misalkan saklar wiper di sebelah kanan klik sesaklar itu sampai gosong maka akan sangat mahal biaya gantinya gitu kemudian tombol apalagi di dashboard ya cek klik misalkan atau klakson tombol klakson di apa di setir atau tombol-tombol apapun di mobil kalian kalau langsung saklar tanpa ada relay maka itu akan rawan kena panas kena arus listrik yang besar lalu akan gampang melonyot sehingga dibuatlah relay nah relay ini nanti yang akan mengalihkan si tegangan listrik arus yang besar itu saya punya dua relay yang ini ini sudah rusak yang ini masih bagus cara mengujinya cara mengujinya si relay ini masih bagus apa tidak sangat mudah kalian tinggal lihat di sini ya di sini kan ada ada tanda ini ya artinya ini yang 83 sama 82 Hai ini nanti nyambung ya nyambung dikasih bukan nyambung dikasih listrik min plus maka dia akan menarik relay ini akan menghidupkan relay ini nah kaki yang lainnya yang apa 30 dan 87 ini nanti yang akan meneruskan listrik ini sama cuman beda cuman beda kakinya ini kaki empat ini kaki lima tapi sama fungsinya ya dilihat nih ya lihat ini 85 dan 86 jelas Rablu ini sudah mulai sore 85 dan 86 ini nanti yang dikasih listrik min sama plus maka dia akan terjadi induksi lalu magnet itu menarik menarik saklar yang ini ya menarik saklar yang atas ini ke gambar saklar nanti akan 30 dan yang sini ya kaki yang ini akan nyambung klik kita nah ini cara ngeceknya sangat mudah sangat mudah sekali jadi bagian yang kalian kalau ngapalkan boleh ngapalkan angka tapi boleh ngapalkan ini gambar ini ini ya baterai ini artinya 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 ini dan ini itu diberi listrik ya ini dengan ini diberi listrik Oke nanti kalau ini disamai diberi listrik bunyi bunyi klik maka si relay ini artinya masih bagus masih berfungsi tapi kalau ini ya yang gambar lurus ini ini sama ini dikatakan listrik kok diem saja berarti saklar itu si relay ini sudah rusak Oke kita kita coba ya kita coba diberi listrik disini kaki 8586 ya 8586 ini dan ini sudah saya kasih kabel nah ini disentuhkan sini kasih listrik nah ternyata masih bunyi coba saya dekatkan apa mikrofonnya saya dekatkan kalau ini bunyi mak ceklik itu berarti masih fungsi coba dengarkan nah ya nah ini artinya dia masih berfungsi dengan baik nah itu cara mengujinya setelah tahu ini kondisinya baik maka kalian bisa menggunakan si relay ini ini artinya apa yang ini nanti buat apa buat menghidupkan relainya kasih min sama plus yang ini nanti untuk meneruskan listriknya gitu ya untuk meneruskan listriknya baik di tutorial yang kali ini saya cukupkan di cara pengujiannya dulu pengertian relay fungsinya kenapa harus pakai relay saya sampaikan itu dulu nanti di video berikutnya aku akan tutorial kan cara memasang relay itu bagaimana cara menggunakan memasang relay oke jangan lupa like comment subscribe semoga jelas ya bro penjelasannya rodo rodo sore sore ini semoga bisa difahami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh